Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan apa yang aku bilang sebelumnya, kalau aku mau berbagi resep gimana caranya aku membuat soto medan Namanya aja udah soto medan, ya pastinya asalnya dari kota medan ya Soto ini adalah salah satu kuliner yang terkenal di kota medan Kalau biasanya soto ini dimakan dengan ayam, kuah, dan nasinya Kali ini aku akan meraciknya dengan mie Tergantung dengan selera ya teman-teman Aku jamin ini tidak mengurangi rasa enaknya soto medan Mie yang disirem dengan kuah sotonya, ditambah dengan ayam dan pergedel kentangnya Dan ditaburi dengan bawang goreng dan seledri Bakalan membuat cita rasanya tersendiri untuk soto medan Kalau untuk rasa, wah ini enak banget ya Endul surendul deh pokoknya Buat kalian yang rindu masakan kampung halaman kota medan Apalagi dengan soto medannya, yuk sini merapat ya Nah untuk bahannya disini aku punya 1 kg ayam Ayamnya sudah aku bersihkan sebelumnya ya Dan untuk potongannya ini besar Selanjutnya ambil panci yang sudah berisi air Panci ini hanya cukup untuk 7 liter air Isi air setengahnya saja agar nanti ketika direbus tidak melimpah Kemudian masukkan ayam Lalu hidupkan api kompor untuk merebusnya Kalau sudah mendidih, buang kotoran yang mengapung di atasnya Buang terus kotorannya sampai habis Kalau sudah bersih, barulah kita tutup Tunggu sampai ayamnya benar-benar empuk Sambil menunggu ayamnya direbus, aku haluskan dulu bahan-bahan untuk kuas sotonya Pertama masukkan 1 oz bawang merah ke dalam blender Setelah itu masukkan juga setengah oz bawang putih Kemudian masing-masing setengah oz kunyit, lengkuas, dan jahe Nah ini bahan-bahannya sudah aku potong-potong sebelumnya ya Supaya mudah di blender Setelah itu masukkan juga 3 butir kemiri Dan ini 1 buah pala kita geprek dulu supaya mudah hancur Kemudian tambahkan 2 sendok makan merica Dan 1 sendok makan jintan Terakhir 2 sendok makan ketumbar Masukkan air secukupnya lalu kita blender Ini dia, bumbu sotonya sudah jadi Untuk bahan-bahan lainnya juga ada 1 batang serai Ada juga rempah-rempah seperti kayu manis, bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh Selain itu ada juga 3 helai daun salam dan 5 lembar daun jeruk Untuk daun sup, jeruk nipis, bawang goreng, dan mie Nah itu untuk isi dan toppingnya ya Satu lagi yang gak boleh ketinggalan yaitu santan kemasan Aku pakai 2 kotak santan kemasan Ini yang membedakan soto medan dengan soto yang lainnya Kalau soto medan itu dia bersantan Selanjutnya kita panaskan minyak untuk menumis bumbunya Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ke dalamnya Kemudian aduk-aduk hingga mengeluarkan harum Belum jadi aja ini harumnya udah masya Allah banget ya teman-teman Enak banget di hidung Setelah itu masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya Ini daun jeruknya aku sobek terlebih dahulu ya Biar harumnya itu keluar Kemudian masukkan kayu manis Masukkan juga bunga lawang Ini sekitar 3 buah ya Kemudian jengkeh sekitar 10-12 buah Dan juga kapulaga sekitar 10-12 buah Ya beginilah teman-teman kalau mau buat satu medan Bahan-bahannya itu banyak yang harus disiapkan Butuh banyak waktu dan tenaga ekstra untuk membuatnya Tapi nanti kalau udah jadi, awas kalap ya Oh ya ini sudah matang, kita buka ya tutup panci ayamnya Masukkan bumbu ke dalamnya Setelah itu diaduk-aduk Lalu masukkan penyedap, bumbu kaldu, dan garam Kemudian masak kuahnya sampai benar-benar mendidih Kalau sudah mendidih kita angkat ayamnya ya Ini ayamnya sudah empuk dan boleh kita goreng Setelah itu tambahkan air secukupnya Tapi jangan sampai kepenuhan banget ya Agar nanti ketika mendidih tidak tumpah Ini aku cek kuah sotonya hampir mau mendidih Kemudian masukkan santannya Masukkan semua santan kemasannya Dari bentuknya aja udah masya Allah banget ya teman-teman Warnanya cantik banget Sekarang tinggal kita tunggu mendidihnya aja Dan ini dia kuah soto medannya sudah jadi Tapi sebelumnya jangan lupa dikoreksi rasa dulu ya Paskan garam, penyedap, dan bumbu kaldunya Kuah soto ini semakin lama dipanasi semakin enak dan harum Makanya aku lebih suka bolak-balik memanasi kuah sotonya sebelum dimakan Sekarang aku mau racik kuah soto ini dengan mie ya Nah ini dia sotonya setelah aku racik Di dalamnya ada mie, ayam suwir, pergedel, bawang goreng, daun sup Dan aku tambah dengan kerupuk Satu lagi supaya kuahnya tambah seger Aku tambahkan perasan jeruk nifis ke dalamnya Kalau kalian mau tambahkan telur rebus juga boleh ya Dan ini juga yang gak boleh ketinggalan cabai Cabai halus Oh iya teman-teman sebelumnya aku udah share ya Bagaimana cara aku membuat pergedel tentang anti gagal Untuk linknya silahkan saja cek di kolom deskripsi Dan ini soto medannya aku coba Rasanya Masya Allah Gak mampu lagi berkata-kata deh teman-teman Soto ini wajib kalian coba Rasanya tuh membuncah, ada pedes, gurih Pokoknya enak deh Bakalan aku gak ngelirik nasi tuh hari ini Menurutku ini bisa jadi ide jualan juga loh Baiklah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya teman-teman Sampai ketemu kembali di video aku yang lainnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye